selamat menikmati usahawan ataupun bisnismen atau bisa dikatakan konglomerat-konglomerat gitu kan yang kaya raya gitu memang kaya gitu guys ya tapi bagaimana dengan 5 ustadz Malaysia yang kaya raya ini guys ya nah berikut ulasan daripada paling top ya channel paling top ini udah lama banget ya guys ya jangan lupa like share, komen, dan subscribe-nya kepada channel paling top guys ya dan inilah urutan 5 ustadz paling kaya di Malaysia jom kita tengok videonya guys, let's go 5 ustadz paling kaya di Malaysia ini pasti termasuk saat Abit Liu ya Masya Allah kalau korang suka dengan kisah jenayah Malaysia yang jarang diketahui ramai korang boleh pergi ke YouTube channel dari file mahkamah nak tahu kes terusnya subscribe dulu oh ok nombor 5 Piu Amin Piu Amin? Muhammad Amirul Amin Maula Luqman Hakim atau lebih dikenali sebagai Piu Amin merupakan bekas peserta program Pencetus Ummah 2015 iaitu sebuah rancangan realiti islamik yang mencari penceramah di kelangan anak muda ketika itu beliau dikenali menerusi track marknya yang berbunyi biar badan tak ada isi iman kuat macam besi kini namanya sering mendapat perhatian kerana kelantangan dalam menegur pelakuan beberapa individu terkenal di media sosial mula berkenalan dengan istrinya sejak di bangku sekolah iaitu sewaktu tingkatan 3 sebelum memutuskan untuk mendirikan rumah tangga di usia 22 tahun perkahwinan sewaktu pengajian tahun 3 di Universiti Al-Azhar itu mendapat tentangan daripada keluarga kerana bimbang pelajarannya akan terabai namun beliau membuktikan sebaliknya melalui keputusan cemerlang yang diperoleh bapanya merupakan orang kurang upaya OKU cacat penglihatan sejak lahir PU Amin mempunyai perniagaan produk minuman honey cocoa berasaskan kurma, madu dan delima dia juga menjadi duta bagi syarikat simply umrah Nombor 4 Aiman Bana Nama Aiman Bana mungkin tidak begitu dikenali ramai sehinggalah nama tersebut menjadi trending menerusi media sosial Nama asalnya adalah Mujahid Aiman merupakan seorang blogger dan vlogger di laman YouTube serta pengasas inspirasi iaitu sebuah gerakan kontemporari dakwah yang bermisikan penyebaran pelangi inspirasi kepada jiwa hati umat ini Pemuda berusia 20 tahun ini adalah seorang penulis buku bertajuk handshake dan penceramah bebas yang telah menjelajah lebih 120 institusi dalam negara sejak tahun lalu Aiman Bana bukannya seorang artis ataupun orang kenamaan tapi hanyalah seorang da'i pendakwah intelek di dunia maya beliau memiliki sebuah blog yang dikenali sebagai aimanbana.com yang memaparkan info tentang keagamaan dan inspirasi Namun apa yang menarik mengenai pendakwah bebas ini adalah kerana sebuah buku karya beliau berjudul Henshin dan dikatakan buku itu bestseller Nombor 3 Imam Muda Ashraf Oh Imam Ashraf Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan merupakan juara pertama program pencarian imam di kalangan generasi muda iaitu Imam Muda Pada mulanya beliau bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Aman Kampung Melayu Pulau Pinang dari tahun 1991 hingga 1996 Kemudian beliau ke Ma'ahat Al-Masyur Al-Islami di Sungai Batu Teluk Kumbar Pulau Pinang dari tahun 1997 hingga 1999 iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 3 Kemudian beliau ke Ma'ahat Tafiz Al-Quran Wal-Kiraat Repek Pasir Mas Kelantan dari tahun 2000 hingga 2001 dan beliau mengubah haluan mengambil SPM di Ma'ahat Tarbiah Islamiyah Matri Berseri Perlis pada tahun 2001 hingga 2002 Beliau kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma Akiraat di Ma'ahat Tafiz Pulau Pinang pada tahun 2003 hingga 2006 Kemudian beliau mengambil ijazah sarjana muda syariah penghususan fiqh dan usul di Universiti Malaya dan kini sedang menyiapkan sarjana juga di Universiti Malaya dalam bidang yang sama sebelum ini pernah bertugas sebagai imam di Masjid Desa Petaling Kuala Lumpur Beliau mempunyai perniagaan butik Aish Ashraf yang berasaskan pakaian muslim lelaki modern sehingga kini beliau telah memiliki 5 cawangan butik di seluruh Malaysia Beliau juga selalu terlibat dalam rancangan TV dan radio serta mendapat undangan ceramah dari seluruh Malaysia Singapura dan Brunei Terbaik Abang Masya Allah Ustaz Ashraf Nombor 2 Ustaz Amin Ha? Nama se... Kejap guys Ustaz Amin tu yang biasa kita react tu kan Ustaz Amin iya ke atau beza lagi guys tak faham coba kita tengok eh Sebenar beliau adalah Muhammad bin Abang Eh betul guys beliau ni termasuk Ustaz terkaya di Malaysia Rikat 2 guys Abdullah Al-Amin Amin adalah nama di kalangan keluarga pendidikan awal di Johor dan pada umur 15 ke Pakistan untuk program Tafis Kemudian beliau meneruskan pelajaran ke Ma'ahat Muhammad di Kelantan sering berulang dan belajar di pondok lubuk tapah Pasir Mas kemudian ke Universiti Malaya di dalam bidang syariah dan undang-undang Selepas tamat di Universiti Malaya beliau ke Ma'ahat Ihsaniah Penang dan diterima masuk ke Al-Azhar di dalam kuliah syariah Oh ini jadi Al-Azhar juga di Kahirah untuk tahun akhir Bermula 2003 beliau mula merantau ke negara Arab bertalaki dan mengambil sanat dengan ulama yang ditemui di Yemen Syria Lubunan Turki Maghribi Mesir dan lain-lain Beliau terlibat dengan operasi kemanusiaan di beberapa negara seperti tsunami di Aceh gempa bumi di Pakistan gempa bumi di Yogyakarta Oh Aceh Yogyakarta Masya Allah Jazakuballah Khair Ustaz gempa bumi di Bengkulu dan lain-lain Masya Allah Bengkulu juga Beliau juga adalah salah seorang daripada 10 pakar selaman di dunia Mampu terbangkan pesawat handal menunggang kuda Oh Oh my God Betapa bangganya Malaysia punya sesosok Ustaz Amin ini guys Wow Memanah dan juga menembak Beliau telah melatih kira-kira seribu jurulatih selaman dan mahu kembangkan bidang ini di kalangan umat Islam Masya Allah Beliau mempunyai periagaan ALCC Travel iaitu pakar menguruskan perjalanan sambil belajar ke Masjid Al-Aqsa Palestine Beliau juga mengakseskan Sekolah Ma'ahad Sains Al-Quran Al-Amin di Sunway Rumah Anak Yatim di Subang Jaya Rumah HIV Muslim dan bersama Yayasan Al-Ijabah di dalam program Amal Masya Allah Gak nyangka banget ya padahal saya saya sebelum ini kan kita react gitu guys ya Ustaz Amin itu Masya Allah yang disampaikan juga Masya Allah bagus banget ya guys ya Gak nyangka kalau beliau itu adalah orang atau bisa dikatakan Ustaz ya nomor dua terkaya di Malaysia guys Allah Nombor satu Abid Liu Ya betul Dengan tagline keluarga sunnah dan sentiasa menyeru umat Islam untuk mengikut cara hidup baginda Nabi SAW sudah cukup untuk membuatkan Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau nama komersialnya Ustaz Abid Liu disegani dalam kalangan masyarakat Malaysia Beliau pernah berkongsi cerita dengan para pendengar mengenai kehidupan yang dilaluinya sehingga berada pada tahap kini di ruang radio Ikim FM dalam Surat Islam Agamaku Siapa sangka beliau yang asalnya berketurunan Cina ini dijentik dengan hidayah Allah ketika berusia 12 tahun pada masa kecilnya beliau merupakan seorang murid yang nakal namun terbuka hati untuk mulai belajar mengenai Islam melalui salah seorang hurunya dan bermula saat itulah beliau tekun mempelajari tetacara solat serta mengajak ahli keluarganya yang lain untuk mendekati agama suci Islam untuk pengetahuan ramai Ustaz Abid Liu mempunyai tiga buah cawangan restoran ditambah pula dengan pendapatan daripada penjualan buku dan jemputan ceramah maka tidak hairanlah jika Ustaz Abid Liu mampu untuk berkereta mewah justru sebelum menuduh ada baiknya kita siasat dahulu dan jangan menghentam orang sesuka hati semoga Allah sentiasa merahmati Abid Liu dan melahirkan lagi insan dermawan seperti beliau Amin saya hadiah Kak Abang Abang anak bapa orang isteri mana isteri hadiah Kak Abang terima kasih Allah saya Kak hadiah Kak tidak ada apa terima kasih orang anak Kak 7 orang 7 hadiah Kak terima kasih ya Kak menggalau mudah semua dunia akhir akhirnya akak nangis kenapa rindu dengan Ustaz oh rindu dengan saya baru dapat jumpa kita pernah jumpa ke rindu tu tidak lah like-like sejak dari Facebook oh pernah like kat Facebook Allah Allah semoga diberikan kekuatan semoga diberikan kekuatan dan kesti kemahan dalam berdakwah dan menjadikan kita semua ya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui dakwah-dakwah beliau guys amin amin ya rabbal alamin nah jom kita tengok sedikit guys ya komentar-komentar dari netizen bila dihitung channel youtube saya beliau sahaja dah berjaya merangkul sebanyak 950 ribu guys ke atas ya belum kira lagi pendapatan beliau dari restoran butik buku-buku masya Allah memang betul lah harta tidak boleh dibawa mati kata setengah orang bagi yang tahu mengurus harta cara islam harta tidak boleh dibawa mati tetapi amalan dari harta itu adalah bekalan di akhirat ya betul pendedahan terbaik oleh video ini ya semoga ustaz-ustaz tersebut menjadi contoh dan inspirasi kepada masyarakat kita betul guys kadang orang berkata bahwasannya ah ngapain kamu cari uang cari harta gitu kan kan harta itu gak dibawa mati gitu kan tapi kalau kita mengetahui bagaimana cara mengelola harta agar supaya harta itu menjadi teman kita nah dengan apa dengan mempelajari yang diajarkan oleh bagi Nabi Muhammad s.a.w. seperti halnya bersedekah amal jariah dan juga istilahnya memudahkan urusan orang lain seperti itu guys ya istilahnya dengan harta itu kita bisa juga istilahnya mendapatkan banyak pahala seperti itu semoga ustaz dikurniakan kesehatan dan juga mengerjakan kerja-kerja murni amin apa yang baik kita ambil dan teladani menjadi inspirasi kepada umat seluruh manusia betul guys ya belajar dari mereka kuat beragama dan kuat berusaha Allah yang memberi rizki dari sumber yang tidak diketahui assalamualaikum ustaz ebi liu semuanya guys ya kita dah tahu udah semua ustaz ebi liu ustaz ebi liu memang terbaik memang beliau ya masya Allah oke guys itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan itulah tadi pendapat daripada admin paling top ustaz paling kaya di Malaysia buat teman-teman semua yang mungkin punya list sendiri silahkan komen di bawah ya semoga bermanfaat dan semoga menjadi penyemangat bagi kita semua agar terus nantiasa berusaha istiqamah dalam berdakwah istiqamah dalam menguatkan iman dan taqwa kita dan juga istiqamah dalam mencari nafkah ya agar keluarga kita tercukupi dan juga bahagia di dunia dan juga akhirat amin amin ya rabbala alamin terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Aba bin Ududiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati